Sapi milik Sujarwo warga desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini disembelih paksa sebab sapi sudah sekarat dan tidak bergerak akibat terjangkit wabah PMK. Sapi selanjutnya ditimbun. Kematian sapi akibat serangan PMK terus terjadi di desa ini. Meski sudah divaksin, namun sapi tak terselamatkan. Yang di kandang sini satu, yang di kandang sini, terus yang di sebelah sana dua. Jadi semalam ada tiga yang dikuburkan dalam satu lubang. Itu memang dari awal sini gimana Pak sebelumnya? Memang baru kali ini atau sebelumnya sudah kena? Ya baru kali ini, itu yang musim wabah seperti ini baru kali ini. Tapi kalau yang di sini, itu kondisi seperti sehat-sehat saja, tiba-tiba macam itu mau ngamuk gitu langsung lemes, langsung mati sudah. Ini total berapa sapi Pak yang di sini? Yang di kandang ini? Yang di kandang ini ada 10 kemarin. Awalnya 10. Terus kondisinya sekarang bagaimana Pak? Sekarang ini dalam kondisi sakit, ini masa pengobatan semua. Pak, ini kan dari mata pencariannya kan hanya dari sini. Terus ini bagaimana Pak kondisi begini Pak? Ya kalau seperti ini, otomatis segi ekonomi lumpuh total untuk di daerah sini Pak. Karena ini, dan sapi-sapi ini pun ini semua pinjaman dari bank. Jadi harus bagaimana lagi, ya kalau bisa dari pihak pemerintah lah ada, apa itu, ada keringanan untuk membebankan khususnya para peternak sapi perah yang ada di kawasan Budak ini. Desa Budak Kulon, sentra sapi perah menjadi lokasi terparah penyebaran PMK. Dalam tiga minggu terakhir, sebanyak 38 ekor sapi mati, 106 ekor disembeli paksa setelah terjangkit PMK. Sekitar 700 ekor terjangkit PMK dan belum mendapatkan vaksin. Banyaknya jumlah sapi yang mati menjadikan warga desa setempat kesulitan untuk menguburkan bangkai sapi. Untuk yang meninggal itu 30 sapi dewasa, 8 pedet atau sapi kecil. Yang disembeli paksa itu 106 dijual ke pemotong-pemotong sapi. Artinya sapi itu masih sehat dan layak konsumsi. Kondisi real sekarang yang berdasarkan pengalaman, jadi kami itu berdasarkan mulai terjangkit, mulai tanggal 26 sampai sekarang. Itu yang mati 30 lebih, sementara untuk tempat penguburannya kami juga belum punya. Masih swadaya masyarakat, jadi ditempatkan tempat-tempat tertentu gitu mas. Ini mohon, udah ini ada perhatian khusus dari dinas terkait ataupun pemerintah daerah, bahkan mungkin dari pemerintah yang lebih atas. Bagaimana solusi masyarakat kami ini bisa hidup ketika kita tidak bisa kirim susu dan sapi yang masih sehat pun mau kita jual, kita kesulitan. Karena katanya semua sudah terjangkit PMK, padahal yang tertangani kan baru sekian itu, separuh lah mas kalau udah. Warga dan pemerintah desa berharap ada perhatian dari pemerintah daerah agar PMK bisa diatasi dan ternak sapi terselamatkan. Selain itu, juga berharap ada keringanan angsuran kredit sebab sebagian besar sapi yang mati adalah jaminan dalam pengajuan kredit. Dari Ponorogo, Tim Liputan, Garda TV Garda Revolusi Multimedia J scrutin J titul j adam J ganesah Majah Jogah Jogah